Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, cikgu ucapkan selamat datang ke channel cikgu ini terima kasih kerana sudah datang ke channel ini untuk menonton video yang sangat ringkas dan padat ini dalam video kali ini, cikgu kongsi dengan semua tentang cara untuk menghasilkan salah satu bahan mengajar ataupun bahan belajar yang diperbuat daripada pembersi teringat ataupun cotton bud ataupun cikgu panggilnya cotton bud serbaguna ataupun pembersi teringat serbaguna oke, mesti semua tertanya-tanya kan apa guna cotton bud serbaguna ini oke, kegunaan utamanya adalah digunakan dalam subjek matematik dan cikgu sarankan penggunaan cotton bud serbaguna ini digunakan untuk daripada prasekolah tahun 1 dan juga tahun 2 dan satu lagi mungkin boleh digunakan untuk pelajar-pelajar pemulihan oke, pelajar-pelajar pemulihan oke, pertama sekali di mana cotton bud ini boleh digunakan dalam matematik satu, boleh digunakan dalam kombinasi nomor oke, kedua boleh digunakan dalam operasi tambah ketiga boleh digunakan dalam operasi tolak keempat boleh digunakan dalam operasi darab dan kelima boleh digunakan dalam operasi bahagia oke, apa kelebihan cotton bud serbaguna ini oke, apa kelebihan dia dan apa kegunaannya dalam matematik oke, pertama sekali kelebihan dia adalah mudah dan cepat dihasilkan oke, mudah dan cepat dihasilkan kedua kelebihan dia mudah memahami matematik oke, murid-murid akan mudah memahami matematik juga menggunakan bahan seperti inilah bahan mawujud seperti inilah kedua murid akan dapat mengaplikasikan teori ke dalam bentuk praktikal oke, ataupun dalam bentuk mawujud daripada nombor-nombor dari nombor ke dalam bentuk quantity ataupun benda yang mawujud lah untuk mereka senang jadi, dia sangat-sangat berguna untuk murid-murid tahun 1 tahun 2, tahun 3 dan juga persekolah serta murid-murid dalam kelas pemulihan oke, adik-adik sebelum kita mula mari kita lihat dulu alat dan bahan untuk menghasilkan cotton bud serbaguna nih oke, jadi alat dan bahan sudah berada di atas meja cegu oke, adik-adik sendiri boleh lihat kan oke, alat dan bahan bahan yang pertama yaitu warna air oke, dua jenis warna air tapi kalau adik-adik mau pilih jenis warna air yang lain pun boleh warna yang lain pun boleh tetapi cegu pilih merah dan biru oke kalau adik-adik mau pilih warna lain pun boleh tetapi dua warna yang berbeza oke kedua yang kita perlukan yaitu cotton bud ataupun nama bahasa Melayu dia yaitu pengorek pengorek telinga ketiga yang kita perlukan adalah pellet tetapi cegu tidak ada pellet tapi cegu guna bekas oke, bekas keempat kita perlukan air dengan berisi cawan yang berisi air kelima yang kita perlukan barus lukisan oke adik-adik langkah pertama kita perlu sediakan 30 batang cotton bud oke oke seterusnya kita perlu letak warna di pellet oke tapi cegu tidak ada pellet so kita cegu guna lain lah tapi ada adik yang mesti guna pellet tau oke biru terus itu merah oke oke alright kemudian langkah seterusnya kita perlu mewarnakan 15 batang cotton bud kita dengan berwarna merah dan 15 batang lagi berwarna biru oke adik-adik cotton bud berwarna merah sudah pun selesai sekarang kita pergi ke cotton bud berwarna biru pula oke tapi pastikan baru cuci dahulu ya cuci dahulu bagi dia bersih alright oke adik-adik semua cotton bud sudah siap diwarnakan oke jadi kita kena biarkan seperti ini selama 30 minit hingga 1 jam untuk bagi dia kering kering oke adik-adik cikgu punya cotton bud telah pun kering jadi cotton bud ini boleh sudah digunakan untuk mata pelajaran matematik oke jika adik-adik ingin tahu cara untuk menggunakan cotton bud ini dalam mata pelajaran matematik contohnya dalam operasi kombinasi nombor operasi tambah tolak operasi darab dan juga bahagi adik-adik boleh tekan description boleh tengok link yang cikgu bagi dalam itu ataupun boleh tengok channel cikgu untuk cara menggunakan cotton bud ini dalam operasi-operasi yang cikgu sebutkan tadi oke terima kasih kena menonton jangan lupa klikkan subscribe dan jangan lupa mengetikkan like Assalamualaikum 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 Assalamualaikum